yo what's up cuy apa kabar nih kalian kita berjumpa lagi di channel IPK4 banyak orang-orang yang tertarik tentang misteri yang ada di alam ini guys namun ada juga orang yang menganggapnya hanya kebetulan aja dan ada juga orang yang sangat mengemari misteri dan mencari jawaban dari misteri tersebut sampai bertahun-tahun meski sudah berumur ratusan tahun namun gak ada satupun orang yang bisa menjelaskan secara logis hal-hal yang akan gue bahas di video kali ini guys nah berikut ini adalah 5 misteri yang tidak ditemukan jawabannya hingga sekarang versi IPK4 tapi sebelum lanjut bagi lu yang belum subscribe channel ini silahkan lu klik tombol subscribe-nya dulu guys dan kalau lu suka videonya langsung aja berikan like di video ini ya agar dapat memotivasi kita tentunya untuk terus membuat tayangan yang menarik oh iya guys aktifin juga notifnya ya biar lu gak ketinggalan informasi dari IPK4 kalau lu pernah pergi ke Mesir tentu lu akan melihat banyak sekali piramida guys dan para pemandu wisata disana biasanya akan menceritakan tentang kutukan yang terkandung dari bangunan Mesir kuno tersebut nah kutukan itulah yang disebut-sebut sebagai alasan mengapa tidak boleh ada yang masuk ke dalam piramida ada yang mengatakan kalau bagian dalam piramida tersebut sangatlah berangin dan mengeluarkan gas beracun ada juga rumor yang mengatakan bahwa kalau lu membawa benda tumpul ke dalam piramida maka benda tersebut akan berubah jadi tajam seorang peneliti dari Ceko membuat piramidaya sendiri guys dengan skala 1 banding 1000 lalu memasukkan silet tumpul ke dalam piramida buatannya nah setelah dikeluarkan ternyata silet tersebut berubah menjadi tajam dan peneliti tersebut pun kebingungan guys dan gak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi lo pasti udah pernah denger kan guys kisah tentang daerah perairan yang misterius ini nah di perairan ini benda apapun yang melintas akan terhisap dan hilang begitu saja guys waduh udah gak kehitung deh berapa banyaknya kapal, pesawat, hingga orang yang hilang di telan perairan menakutkan ini salah satu kisah paling menakutkan adalah pada tahun 1950 ada beberapa anggota Navy Amerika Serikat sedang terbang menggunakan Flight 19 dan pemimpin penerbangan tersebut sempat melaporkan kejadian itu guys dan gak lama setelah itu Flight 19 pun hilang dihisap segitiga bermuda dan sampai sekarang pun misteri ini belum terpecahkan kenapa pesawat tersebut bisa hilang di perairan itu guys wajah Belmes pada tahun 1971 ada sebuah desa kecil di Spanyol guys yang bernama desa Belmes seorang wanita mengatakan bahwa dia terus menerus melihat sesosok wajah muncul di lantai rumahnya guys nah lantai rumah wanita itu membentuk bercak mirip bentuk wajah manusia wanita bernama Maria Pereira itu pun memutuskan untuk mengganti lantai dapurnya dengan semen yang baru guys nah namun motif wajah yang sama muncul kembali guys dan ribuan orang pun mengunjungi rumah Maria untuk melihat wajah tersebut setelah beberapa tahun kemudian barulah terungkap bahwa Roma itu adalah bekas pemakaman untuk kaum Roma dan orang Muslim Spanyol yang digunakan di abad pertengahan dan misteri itu pun terus bergulir hingga Maria meninggal dunia guys di tahun 2004 Cup 2 adalah rasasa setinggi 3,5 meter yang memiliki dua kepala guys raksasa ini sempat dijadikan tontonan lewat rombongan sirkus yang melakukan tur mulai dari Inggris hingga Amerika Serikat di awal abad 20 nah konon katanya seorang pelaut asal Spanyol yang menemukan manusia aneh ini guys di Amerika Selatan pada tahun 1673 dan makhluk itu pun dia namakan Cup 2 guys Cup 2 dicurigai sebagai orang yang kurang beruntung karena diikat secara paksa dan dijadikan satu untuk dibawa sebagai bahan sirkus nah namun setelah tontonan sirkus tidak lagi populer Cup 2 ditinggalkan begitu saja di dalam hutan guys dan anehnya ketika Cup 2 wafat di kuburannya ditemukan dua tulang orang yang berbeda dan hal itu yang membuat misteri ini sampai sekarang pun masih belum terpecahkan guys hilangnya kota Atlantis nah kalau yang ini guys lu tentu udah pernah denger kan tentang Atlantis yap kota yang memiliki teknologi dan peradaban yang sangat maju ini guys nah namun sayang sekali nih ternyata kota itu harus tenggelam hingga kini masih banyak sekali eksplorasi yang dilakukan untuk menemukan Atlantis tersebut guys masih banyak sekali kontroversi soal kota Atlantis ada yang mengatakan bahwa kota ini hanyalah hayalan belaka namun ada juga yang mengatakan bahwa kota ini benar-benar ada karena Plato seorang filsuf terkenal pernah menyebut-jembut soal kota Atlantis itu dan misteri ini pun tidak terpecahkan sampai sekarang ini guys nah itulah tadi adalah beberapa misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini dan lu boleh percaya ataupun enggak dengan misteri-misteri yang udah gua sebutin tapi satu hal yang pasti guys akan tetap ada orang-orang yang terus mengusut misteri ini hingga terungkap jadi sekarang kita tunggu saja misteri ini sampai bisa dipecahkan ya guys silahkan kalian berikan komentar di bawah kalau kalian ingin memberikan komentar dan seperti biasa akhir kata sekian dari IPK4 sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati